Pemirsa mulai awal bulan Juni 2017, pengguna kartu kredit mendapatkan berita baik berupa penurunan beban bunga. Bank Indonesia pun mengancam akan memberikan sanksi kepada bank yang tidak mau menurunkan bunga kartu kredit tersebut. Rekan Elisa Hasan akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Elisa silakan. Ya baik, terima kasih Kevin Egan. Pemirsa mulai awal Juni 2017, beban pembayaran bunga para pemilik kartu kredit berkurang untuk pemakaian berbelanja maupun tarik tunai. Hal itu dikarenakan ketentuan dari Bank Indonesia. Kita simak aturan baru bunga kartu kredit tersebut. Ya ini dia aturan baru bunga kartu kredit di mana pada periode sebelumnya maksimal bunga bulanan adalah sebesar 5% dan maksimal bunga tahunannya adalah 60%. Dan pada periode Januari 2013, bunga diturunkan menjadi 2,95% dengan maksimal bunga tahunannya adalah 35,4%. Di 1 Juni 2017, pemerintah kembali menurunkan maksimal bunga bulanan sebesar 2,25% dan maksimal bunga tahunannya adalah 26,95%. Ya, nilai transaksi kartu kredit periode Januari hingga April 2017 mengalami pertumbuhan begitu juga dengan volume transaksinya serta jumlah kartu kredit. Kita simak nilai dan jumlah kartu kredit mulai dari tahun 2012 hingga April 2017 ini. Kita lihat di sini nilai dan jumlah kartu kredit dari 2012 hingga April 2017 di mana tahun 2012 jumlah kartu kredit adalah sebesar 14,8 juta dan transaksi kartu kredit sebesar 201,8 triliun rupiah. Meningkat di 2013 jumlah kartu kredit sebesar 15,1 juta dengan jumlah transaksi 223,4 triliun rupiah. Di 2014 jumlah kartu kredit meningkat menjadi 16 juta dengan jumlah transaksi sebesar 255,1 triliun rupiah. Meningkat lagi untuk jumlah kartu kredit sebesar 16,9 juta di tahun 2015 dengan jumlah transaksi 280,5 triliun rupiah. Di 2016 juga meningkat untuk jumlah kartu kredit sebesar 17,4 juta dengan jumlah transaksi sebesar 281 triliun rupiah. Dan hingga April 2017 jumlah kartu kredit kita adalah sebesar 17,7 juta dengan jumlah transaksi baru 95,4 triliun rupiah. Ya tingkat kesabaran atau tersebarnya kartu kredit Indonesia paling rendah dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara. Perusahaan pemberi layanan pembayaran CodePay mencatat penetrasi kartu kredit Indonesia pada 2015 hanya sebesar 1,6 persen. Kita simak penetrasi kartu kredit negara di Asia Tenggara pada 2015. Ini dia di mana Indonesia berada 1,6 persen, sementara Vietnam 1,9 persen, Filipina 3,2 persen, Thailand 5,5 persen, Malaysia 20,2 persen, dan yang paling tinggi adalah Singapura 35,4 persen. Kembalikan Anda, Kevin Egan. Elisa, tadi Anda telah menyampaikan besaran penurunan bunga kartu kredit dan penetrasi kartu kredit negara di Asia Tenggara. Bisakah Anda sampaikan sejauh mana penurunan pendapatan lini bisnis kartu kredit di perbankan setelah bunga diturunkan? Elisa. Ya Egan, bagi nasabah penurunan bunga kartu kredit membuat cicilan menjadi lebih enteng. Lain cerita bagi bank, para bankir bisa cemberut karena harus menghadapi potensi penurunan pendapatan dari bisnis kartu kredit ini. Lantas seberapa besar sebenarnya penurunan pendapatan itu? Lalu kita simak datanya di sini. Di mana potensi penurunan pendapatan dari bisnis kartu kredit, BCA memperkirakan aturan bunga kartu kredit baru bakal menurunkan pendapatan lini bisnis kartu kredit sekitar 200 hingga 300 miliar rupiah. Besaran ini sekitar 8,3 persen terhadap total pendapatan BCA dari kartu kredit sebesar 3,6 triliun rupiah. Selanjutnya adalah di sini bank mandiri menghitung penurunan dan pendapatan dari bisnis kartu kredit sebesar 10 persen setelah bunga kartu kredit berlaku 2,25 persen per bulannya. Selanjutnya dari Bank CIMB Niaga mengatakan bahwa bunga baru kartu kredit memberikan dampak yang cukup besar bagi bisnis kartu kredit. Diperkirakan penurunan pendapatan akan di atas 100 miliar rupiah. Selanjutnya dari BNI memperkirakan bakal kehilangan pendapatan besar, pendapatan bunga akan turun sebesar 20 hingga 25 persen. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan kembali ke Anda, Kevin Egan. Ya terima kasih Elisa, saya kembali kepada Pak Handoko. Pak Handoko, bagaimana ini dari asosiasi pusat perbelanjaan, bagaimana terasa bahwa memang konsumsi kita menurun? Sebelum ini memang terasa ada flat lah, datar, pertumbuhannya kurang bisa dirasakan. Tapi kami mengharap dengan adanya penurunan bunga untuk kartu kredit, kami percaya bahwa masyarakat akan lebih banyak mengundangkan kartu kredit dan juga penetrasi kartu kredit bisa naik lagi. Karena yang lalu kita tahu beberapa pemegang kartu kredit malahan mengembalikan kartu kreditnya. Karena adanya pressure-pressure dari pemerintah lah untuk checking dan lain-lain. Jadi saya mengharapkan agar suasana mesti dibikin kondusif, karena dengan kartu kredit, dengan pembelanjaan, konsumsi naik, maka kami akan membeli barang-barang ke pabrik juga lebih banyak lagi. Dengan membeli barang lebih banyak, tentunya order barang mentah dan pemakaian tenaga kerja juga akan lebih tinggi. Pak Handoko, selama ini dari pusat perbelanjaan, mengantisipasi ataupun untuk mengakali begitu ya dengan konsumsi kita yang mungkin masih menurun, selama ini caranya bagaimana Pak? Ya, tentu kami harus lebih banyak mengadakan promosi. Jadi misalnya kalau berbelanja di pusat belanja, kemudian poinnya bisa dikumpulin, masing-masing mengeluarkan membership, kartu, jadi banyak sekali, hampir rata-rata pusat belanja mengeluarkan. Oke, baik. Mas Febri, bisakah kemudian memang kebijakan ini betul-betul membuat orang akan semakin terdorong untuk belanja, tingkat konsumsi kita akan meningkat? Itu kan tujuannya ya, tapi bisa nggak tercapai targetnya? Kalau ketika kita bicara kebingungan kami, kami terus terang tidak punya jawaban untuk semua pertanyaan gitu ya, jadi memang kami belakangan ini melihat melemahnya konsumsi, itu agak membingungkan. Karena kita melihat GDP per kapita kita sekarang stabil dan akan cenderung akan naik sekarang. Jadi 2015 kemarin kita lihat sebagai turning point. Jadi 2016 sedikit lebih baik daripada 2015 dan kita duga 2017 ini juga sedikit lebih baik daripada tahun sebelumnya. Jadi, cuma yang jadi masalah adalah sentimen ini kan sifatnya terlambat selalu. Jadi, tapi begitu dia sudah, sayangnya begitu dia sudah punya sentimen yang bagus terakumulasi, begitu ada berita yang tidak baik, itu biasanya langsung jatuh dengan cepat. Nah, untuk recover lagi itu lama. Nah, itu yang makanya kita, saya setuju dengan Pak Anda, kata ini perlu diberikan suasana yang lebih kondusif. Supaya masyarakat lebih tenang dan juga lebih, apa namanya, lebih bisa bijaksana dalam melakukan keputusan pembelian. Bukan hanya pembelian yang sifatnya kecil-kecil, makanan, pergi ke mal, jalan sebagainya. Tapi juga yang kita harapkan itu yang lebih besar lagi adalah dia beli kulkas, dia beli TV, dia beli mobil, beli motor dan sebagainya. Itu yang kita mau, karena kalau kita lihat jenis-jenis big ticket item yang saya sebut ini tadi, itu perencanaan lebih jauh. Bisa setahun, dua tahun, oh saya mau beli motor tahun depan. Nah, itu benar-benar akan tergantung pada sentimen si konsumen, seberapa yakin dia bahwa income-nya akan stabil. Mas Wali, tapi bisa tidak kemudian dengan adanya kebijakan ini ya, bisa merubah sifat warga Indonesia yang tadi sempat kita bilang bahwa mereka lebih nyaman menggunakan cash, dibandingkan dengan cashless, begitulah. Ini kan paling tidak kan pemerintah juga mengarahkan ke arah situ. Nah, ini dari Universitas Indonesia ada tidak mengkaji mengenai hal itu. Bisa nggak kemudian? Bagaimana cara efektif supaya orang-orang mau meninggalkan cash itu langsung beralih ke kartu kredit? Yang menarik justru, benar sekali, yang menarik justru kita lihat dalam lima tahun terakhir, itu pertumbuhan e-money, itu sangat pesat. Dan itu jauh mengalahkan kartu kredit. Jadi, kita melihat bahwa perilaku konsumen Indonesia itu masih sangat konservatif, masih cenderung anti-hutang, gitu ya, mayoritas, kecuali berpendapatan tinggi. Nah, pendapatan tinggi ke atas ya memang sudah biasa dan terbiasa dengan pergaulan dan juga sering travel ke luar negeri. Nah, untuk sering travel mau nggak mau harus punya kartu kredit. Nah, sementara kalau yang jarang tamas ya, itu memang perilakunya adalah perilaku debit alias e-money. Tapi, kalau kita keluar ini kayaknya ketemu orang Indonesia mulu gitu ya, kok banyak itu yang di sana ya. Anda, mungkin Anda punya pengetahuan kira-kira kenapa sih orang-orang kalau ditemui pada saat di tempat retail begitu, mereka punya kartu kredit tapi kok nggak mau menggunakannya gitu, malah menggunakan cash. Menurut Anda bagaimana? Ya, memang kejadian itu beberapa waktu yang lalulah, tapi sekarang kelihatannya mereka sudah pulih. Makanya yang tadi Mas Webby juga bicara, bahwa kalau keadaan kondusi, pemerintah memang mendukung, jangan mengancam-mengancam, tentunya mereka akan nyaman menggunakan gitu. Oke, ada pengaruh juga dari situ juga ya, bahwa sentimen itu ya? Dan kembali lagi, kalau mereka biasa menggunakan, mereka kan juga bukan langsung boros, tapi mereka malah manage dengan baik. Dan pada waktunya mereka harusnya bayar, nggak usah sampai kena bunga. Oke, tapi sentimen itu yang membuat orang negatif gitu untuk menggunakan kondusi, sudah berkurang pada tahun ini Pak? Iya, berkurang. Dan saya lihat malahan beberapa bank bukan 2,25 persen. Saya dengar bank mandiri cuma 2,245 persen. Oke, malah ada yang lebih turun lagi. Oke, baik. Kita akan bahas selanjutnya nanti di segmen selanjutnya. Pak Naga Pemirsa Ote Ekonomi, kasih kita kembali.